Butuh penyerang baru, Persija bisa pertimbangkan winger asal Brazil ini. Persija Jakarta sedang berada dalam kondisi yang cukup sulit, bagaimana tidak, anak Asukarlos Pena tidak meraih kemenangan dalam 4 laga terakhir mereka, terlebih, hingga pekan ke-7 BRI Liga 1, Persija Jakarta saat ini tertahan di urutan ke-10 klasemen, dengan koleksi 9 poin, bahkan posisi pelatih Persija saat ini rawan terdepak. Salah satu masalah Persija hingga pekan ke-7 Liga 1, ialah lini depan, Gustavo Almeida yang sempat tampil menjanjikan pada pekan perdana, seolah menghilang sejak pekan ke-2 hingga ke-7, penyerang asing lain Persija, juga tidak banyak membantu, sebut saja Rio Matsumura yang angin-anginan, dan Marco Simic yang tidak bisa bersaing. Sehingga Persija Jakarta bisa menggunakan opsi menambah pemain asing, untuk lini depan mereka, dengan syarat Persija juga harus melepas satu pemain asing mereka saat ini, nama yang paling mungkin didepak dari skuad Persija sekarang, ialah Pedro Dias dan Marco Simic, yang kurang mendapatkan menit bermain. Satu nama yang kini dikaitkan dengan klub asuhan Paul Munster, ialah Yoga Pikachu, pemain seharga 20 miliar lebih, pemain yang kini bermain di kasta tertinggi Liga Brazil ini, dikabarkan masuk dalam radar klub berjulukan Macan Kemayoran, Pikcahu sendiri masih terikat kontrak hingga akhir tahun 2025 mendatang bersama Fortaleza, namun Persija bisa menggunakan opsi transfer pemain, untuk mengamankan jasa winger asal Brazil ini. Pikachu sendiri, bisa bermain di sayap kanan dan wingback kanan, kalau sampai Persija berhasil mendapatkan jasa pikcu, jelas akan menjadi tambahan pemain yang cukup penting.